Maulid itu ulang tahun, bukan, bukan ulang tahun maulid itu, bukan ulang tahun, bukan peringatan ulang tahun maulid itu, ingat baik-baik, kalau pakai peringatan itu pakai Id, Id, Idul Milad, ya, hari kelahiran, peringatan, hari kemahiran, ulang tahun, tapi kalau cuma maulid itu waktu kelahirannya, awas hati-hati ya, hati-hati dalam memahami sesuatu, kita masih detil dan jeli dalam memahaminya, kalau disebutkan maulid itu waktu kelahirannya, kalau disebutkan maulud, itu artinya bayi yang lahirnya, bayinya yang dilahirkan, nabinya, kalau dalam konteks nabi, kalau disandingkan dengan kalimat maulidun nabi, artinya waktu lahirnya nabi, kalau mauludun nabi, maulud nabi, itu artinya nabinya, nabi yang dilahirkan, nah sekarang, apa hukumnya maulid nabi? maulid nabi, gak ada hukumnya, karena waktu lahirnya nabi, mana? bagaimana kita bisa melekatkan hukum pada waktu lahirnya nabi? lahirnya lahir, hukum terletak pada perbuatan, bukan pada benda, dan bukan terletak pada waktu, jadi ketika ada perbuatan melekat pada benda dan waktu itu, maka muncul hukum, apa hukumnya hari kelahiran? hari kelahiran gak ada hukumnya, yang melekat hukum itu bagaimana menikapi hari kelahiran itu? itu poinnya, paham ya? tiap rasul menantikannya, nabi isa menantikan, masa aku tidak menantikan itu? jadi kalau ada orang menolak maulid dalam arti waktu kelahirannya, maka dia telah ingkar pada nabi Muhammad s.a.w.t bagaimana menyikapi maulid dan maulud itu? pertama, kita mesti gembira maka yang kedua, bagaimana mengekspresikan kegembiraan itu? maka contoh-contoh dari nabi s.a.w.t, bagaimana mengekspresikan kegembiraan-kegembiraan dengan nabi s.a.w.t itu? pertama, nabi sendiri menyikapi hari kelahirannya dengan berpuasa maulid bukan makan-makan dikalaantum mengadakan maulid nabi hanya sekedar untuk makan-makan itu yang tidak tapi kalau antum ingin belajar menghadirkan momentum itu untuk mengisi talim jadi jangan langsung menilai bahwa setiap maulid itu binah bukan, kalau momentum itu ingin diisi dengan talim ingin memperkenalkan nabi, ingin mengajarkan syariat seratis maka itu tidak ada masalah